Ya diduga kurang berhati-hati saat memarkirkan sepeda motor seorang gadis yang ikut dalam aksi 1812 di Tasik Malaya, Jawa Barat harus mengalami nasib tak menyenangkan. Sepeda motor yang dibawanya raib di gondol maling saat diparkir di lokasi demo. Satu unit sepeda motor milik seorang gadis yang ikut dalam aksi 1812 di halaman Maporesta, Tasik Malaya, Jawa Barat hilang saat diparkir di sekitar lokasi demo. Wanda, Putri Fadila, sang korban hanya bisa pasrah saat motor metik miliknya hilang di parkiran. Sebelum kejadian, dirinya ikut membuntuti rombongan masa aksi dari Masjid Agung menuju Maporesta, Tasik Malaya. Selang 30 menit, usai korban ikut demo bersama masa aksi lainnya di halaman Maporesta, Tasik Malaya. Dan berniat akan pulang ke rumah, ternyata motornya sudah hilang. Polisi yang mendapatkan laporan dari korban, langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Menurut korban, selain sepeda motor, surat-surat berharga dan juga STNK yang disimpan di garasi motor pun akhirnya raib di bawah maling. Sementara itu, orang tua korban yang mendengar kabar motor anaknya hilang merasa kaget karena anaknya izin keluar rumah untuk membeli baju, bukan untuk ikut aksi demo. Usai olah TKP, korban bersama orang tuanya melakukan laporan resmi ke SPKT Foresta, Tasik Malaya. Dan kasus ini pun masih dalam penyelidikan jajaran Satres Krim Foresta, Tasik Malaya. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, INews melaporkan.